Intro Aperansi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-197 pada Kamis 8 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan sanksi barat yang dijatuhkan ke negaranya justru menjadi ancaman bagi dunia. Hingga satu kota di wilayah Kharkiv berhasil direbut Ukraina setelah jatuh di tangan Rusia. Dikutip dari Kompas.com, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Saling serang keduanya masih terjadi. Terkini Presiden Putin kembali melontarkan pernyataan soal sanksi barat yang dijatuhkan ke negaranya. Sebagai para diketahui, barat sangat mendukung Ukraina dengan mengirimkan pasokan senjata. Selain itu, barat juga menjatuhkan paket sanksi ke Rusia. Sanksi barat yang dijatuhkan itu agar menekan Rusia menghentikan invasinya ke Ukraina. Putin menegaskan sanksi barat justru menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Selain itu, saat berpindato di Vladivostok, Putin menyebut pemerintah Ukraina sebagai rezim tidak sah. Dalam hari ke-197 ini, pasukan Ukraina mengalami kemajuan. Disebutkan pasukan Ukraina tampaknya telah merebut kembali kota Verbivka di wilayah Kharkiv. Seorang pejabat sedior Pentagon menilai pasukan Ukraina membuat kemajuan yang lambat tapi berarti di medan perang. Dalam hari ke-197 ini pula kecamuk perang di sekitar PLTN Zaporizia berdampak pada saluran listrik. Pegawas nuklir PBB menerangkan penembakan yang terjadi telah merusak saluran listrik cadangan pembangkit listrik tersebut. Bahkan 4 saluran listrik regulernya terputus. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!